Hai assalamualaikum sobat jbk di video kali ini gua mau ngasih sharing aja sih bukan ngajarin karena saya juga baru belajar ya yaitu cara upgrade Windows sekarang saya menggunakan Windows 81 Pro ya Nah ini sekarang saya menggunakan Windows 81 Pro eh dengan prosesor 32bit Kenapa kok enggak 64bit ya karena CPU saya enggak support di video kemarin kan saya sudah ngasih tutorial tuh gimana jadinya kalau laptop yang enggak support 64bit kita upgrade ke Windows yang 64bit ya gagal tapi sekarang saya akan mencoba mencoba upgrade Windows 10 juga Windows 10.1 ya Nah ini dia filenya nih Windows 10 Pro 32bit x86 berarti 32bit dan juga disini saya enggak menggunakan flash disk ataupun DVD ya saya menggunakan software Windu HDD Hasleo Windu HDD nya sudah saya jadikan premium ya untuk cara bagaimana kok biar bisa premium silahkan simak video sebelumnya ya di sini enggak ada keterangan non-regis kalau yang belum aktifasi keterangannya non-regis Oke jadi pastikan sudah Enterprise Oke Mas Bro sebelumnya untuk kawan-kawan yang laptopnya support 64bit ya Windows 64bit maksudnya baiknya gunakan yang 64bit juga dari mana kita tahu bahwa laptop kita itu support enggak supportnya untuk upgrade ke Windows 64 kita masuk ke ini dulu ke properties ya my PC properties kemudian Aduh disini nggak bisa nih bisa di sini nih biasanya di sistem tip tipe sistem 32 semisal ya terus space-nya 64 atau bukan terus disini biasanya ada nih karena Windows ini belum saya aktifasi jadi nggak nongol ya kurang lebih seperti inilah di video yang sebelumnya ya Windows terus komputer kemudian properties nah kita lihat di sini di sini nggak ada keterangan base 64 ya X64 nggak ada jadi kita nggak tahu nih ini supat atau tidak caranya kita klik lagi yang ini nih Windows experience index kita klik lagi dia akan ketampilan seperti ini dan kita klik yang ini view and print detail performance and system information kita klik maka tampilannya akan lebih detail nah ini dia kita lihat yang bagian sistem ya bagian sistem terus ke bawah nah ini ada tulisan 64bit capable kapabilitasnya terus geser ke sini ke kanan yes or no kalau no berarti nggak support laptop ini nggak support untuk naik ke Windows 64bit Oke lanjut kita buka win2hdd-nya eh untuk file isonya baiknya kalian letakkan di D ya baiknya kalian letakkan di disk D pokoknya jangan di cek aja karena biasanya error biasanya nggak terbaca ini saya letakkan di D nih oke win2hdd sudah terbuka kita klik yang reinstall Windows terus kita browse nah arahkan ke file-nya nah ini dia win10 English set up 32bit kita klik open nah disini ada banyak pilihan nih win10 home win10 single language education pro ini banyak sekali ya pokoknya untuk yang work nation ini kan education work nation itu dikhususkan untuk perangkat keras yang minimal minimal spesifikasi laptopnya itu RAM 4GB dan prosesor atau driver Nvidia nah karena laptop saya laptop kentang saya akan menggunakan yang Windows 10 Pro saja Oke saya klik next nah kita langsung aja nggak usah ngelih apa-apa ya karena dia akan otomatis milih C kita klik next nah kalau file isonya diletakkan di D langsung terbaca seperti ini beda halnya kalau diletakkan di C kalau di C ini saya kecil contoh contoh ya Enggak usah ding kelamaan videonya pokoknya kalau error kalian pindah ke for this day saya akan klik yes sebelumnya dipastikan ya data-data di C itu dipindah ke D dulu karena C nya akan ke format oke kita tungguin dulu dia lagi proses loading ya lagi building apa sih namanya ini gua nggak tahu deh lagi bikin boot kayaknya sih oke kita tungguin videonya saya percepat nah ada keterangan seperti ini ya all data on select partition will be destroy semua data yang dipilih dari partisi partisi C ini kan akan musnah ya akan hilang apakah kamu yakin klik yes nah ini akan reboot klik yes lagi nah proses ini lumayan lama ada sekitar seperempat jam ya videonya saya cut aja karena lama selamat oke saya cut dari sekarang gantung Oke, sudah 100% laptopnya akan merestart Oke, kita sudah pada tampilan setup Nah, di sini kita pilih negara Mana Indonesia Oh iya bro, apa ya Ternyata di luar dugaan ya Saya pikir setengah jam selesai Tapi dari proses pertama Dari pertama tadi kita start ya Sampai ke tampilan seperti ini Ini kurang lebih Setengah jam lebih lah Kalau satu jam sih tidak ada Ternyata di luar prediksi Waktu saya naik dari Windows 7 ke Windows 8 Itu lumayan cepat Tapi ini kok lama ya Gak tahu dah Mana Indonesia Keyboard Oh, keyboard mah Inggris saja Mana Inggris United States boleh dah Bantu update keyboard layout Skip Oke, jadi kesimpulannya ini Kalau sudah tampilan seperti ini Sudah pasti sukses Ya, kita tungguin aja ya Nah, dia minta nyambung ke internet Saya akan langsung sambungkan aja Oh, wifi-nya belum saya nyalakan guys Sorry Tombol wifi-nya saya matikan sengaja Mana, gak mau Kita klikin aja dulu Continue with limited setup Full setup Microsoft account Entar dulu aja Oke, langsung aja Accept Yang ingin saya pastikan ini Wifi atau LAN gitu Terdeteksi enggak Karena kemarin sempat Sempat ke Windows 10 Pro juga Nah, ini password gak usah ya Kosongin aja Sempat ke Windows 10 Pro juga Tapi untuk wifi sama Ya, intinya network-network itu Enggak terdeteksi guys Driver sudah saya utak-atik Kok enggak terdeteksi gitu Location Diagnosis data Advertising Oke, accept aja Ya, karena gak ada opsi lain Nah, ini dia Kita sudah sampai di tampilannya Ini klik maybe later Untuk taskbar Saya akan pindah Ini bagian bawah saya rusak Jadi gak bisa melihat Oh iya Kemarin saya sempat baca Ya, baca di konten Temen kita juga Itu katanya Layarnya aku jadi gepeng gitu Caranya kalian ke ini Windows X Nah, atau enggak Kesini aja nih Klik kanan Terus display setting Nah, kita rubah disini nih Display Nah, ini Pilih yang 1280 Keep change Oke Oke Oke, taskbarnya sudah Saya pindahin ke kiri ya Kita lihat nih Wifi-nya terdeteksi enggak Network Internet Setting Aduh Gak ada lagi bro Aduh Oke, videonya Sampai disini dulu ya Persoalan Wifi Atau network Ini Di video selanjutnya Oke Bersama saya Mas Yan Silahkan Subscribe Jika video ini Bermanfaat Silahkan Unsub Jika video ini Tidak bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Selanjutnya Salam